Pesepak bola Pratama Arhan diketahui baru saja berulang tahun yang ke-22. Pada momen itu sang istri yaitu Azizah Salsyah memberikan kejutan indah di hari ulang tahun Arhan yang jatuh pada tanggal 21 Desember tahun 2023 lalu saat ulang tahun Azizah sampai rela terbang ke Turki untuk memberikan kejutan juga kado kepada sang suami. Diberi kejutan tak terduga Arhan mengaku gemetar atas kado mahal yang diberikan oleh Azizah. Ketika membuka kotak ia melihat sebuah jam tangan di dalamnya. Azizah memberikan kado berupa jam tangan keluaran dari brand ternama Dunia senilai 1 miliar koma 95 juta rupiah. Netizen pun langsung menyorot Azizah dan berikut ini adalah fakta-fakta menarik tentang Azizah Salsyah. Azizah memiliki nama asli Nurul Azizah Rosyade dan merupakan anak dari pasangan Andre Rosyade dan Nurul Anastasia. Ia lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 2003. Menariknya, Papa Azizah yaitu Andre Rosyade juga dikenal sebagai anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I sejak tahun 2019. Dalam keluarganya, Azizah adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ia memiliki adik laki-laki bernama Muhammad Amar Sakib Rosyade. Sebelum melebarkan sayapnya sebagai politisi, Papanya Azizah lebih dulu berkecimpung di dunia bisnis. Papanya Azizah mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Hasil Usaha Anak Bangsa pada tahun 2003 dan menjabat sebagai Direktur Utama. Berprofesi sebagai politisi sekaligus pengusaha, Papanya Azizah tentunya memiliki kekayaan yang sangat fantastis. Ada pun kekayaan dari Papanya Azizah yang pernah dilaporkan adalah senilai lebih dari 28 miliar rupiah. Azizah mengawali karirnya sebagai selegram serta tiktoker. Ia juga aktif di media sosial dengan memiliki lebih dari 250 ribu pengikut di akun Instagram pribadinya. Sosoknya yang cukup aktif di media sosial membuat Azizah dikenal sebagai influencer. Hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 menjadi hari bahagia bagi Azizah Salsya dan Pratama Arha. Keduanya resmi menikah di Tokyo, Jepang. Pernikahan mereka digelar secara intim dan sederhana. Hanya dihadiri oleh keluarga dan sejumlah tamu undangan. Ada satu fakta unik dalam diri Azizah yang tidak semua orang ketahui. Ternyata Azizah memiliki kebiasaan ngemot jempol sambil memperintir rambutnya dan kebiasaan itu terbawa hingga sekarang. Walau Azizah kini sudah menjadi seorang istri.